Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK. Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Bagi Jokowi, jika dianggap ada kekurangan, ia berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Setelah Jokowi selamatkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, beberapa hari kemudian penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan langsung buka suara adanya dugaan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Seperti dilansir CMBC Indonesia, dugaan korupsi tersebut mencapai 100 triliun rupiah bahkan lebih. Namun, Novel Baswedan belum bisa memastikan lebih lanjut lantaran kasus ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan kasus ini menjadi salah satu korupsi terbesar. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa 100 triliun nilai proyeknya. Dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan, kata Novel. Ia mengatakan kasus bansos COVID-19 ini KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus ini sudah masuk ke sidang. Namun, sambung Novel, kasus serupa juga kerap terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama. Sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh, katanya. Menelisik lebih jauh, bansos COVID-19 memang ditujukan untuk membantu masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos juga diharapkan menjadi daya gedor untuk memulihkan konsumsi masyarakat. Apalagi, fakta menunjukkan bahwa masyarakat miskin semakin bertambah selama pandemi COVID-19 menyerang Indonesia pada awal tahun lalu. Dana tersebut seharusnya bisa tersalurkan dengan maksimal. Data Badan Pusat Statistik mencatat, total penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Angka tersebut meningkat 1,13 juta orang dibandingkan periode Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Tim riset CNBC Indonesia menghitung jika dana bansos yang dikorupsi sebesar 100 triliun itu diberikan kepada masyarakat miskin di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 27,55 juta, maka per orang bisa mendapatkan dana sebesar 3,62 juta rupiah. Khusus di pedesaan, penduduk miskin juga bertambah banyak 249,5 juta orang dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020 lalu. Jika dana bansos tersebut diberikan kepada penduduk miskin di desa, maka per orang mereka bisa mendapatkan 6,44 juta rupiah. Dana tersebut tentu bisa membantu masyarakat miskin terutama di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 senilai 100 triliun rupiah menarik perhatian warga net. Dikutip dari sindonews.com, lebih dari 164 ribu warga net membahas hal itu melalui 100 T hingga menjadi trending topic di media sosial Twitter. Rabu 18 Mei 2021 Bukan hanya masyarakat biasa, tokoh politik hingga dokter mempertanyakan dugaan korupsi bansos senilai 100 triliun rupiah yang diungkap pengidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Misalnya saja Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Jubairi Jurban, melalui akun Twitternya, Ad Profesor Jubairi, dia mempertanyakan kebenaran korupsi dana bantuan sosial COVID-19 100 triliun rupiah. Menurutnya, apabila benar, maka korupsi adalah pandemi yang nyata di Indonesia. Kalau korupsi bansos yang diduga mencapai 100 T itu benar, maka korupsi adalah pandemi yang nyata juga di Indonesia. Seharusnya, pandemi ini tidak menjadi celah korupsi oleh individu-individu yang berniat jadi COVID milioner. Semoga celah ini menyempit atau bahkan tidak ada. Ujarnya, sekjen pergerakan kedaulatan rakyat, Yusuf Sampurna, melalui akun Twitternya, sangat kecewa dengan korupsi yang terjadi sampai 100 triliun rupiah di tengah penderitaan rakyat. Betul-betul sadis korupsi di era sekarang ini oleh elit di negeri yang rakyatnya susah dapat makan, hidup di kolong jembatan, pendidikan tidak semua terjangkau, dosen-dosen, guru-guru, tenaga kesehatan, gaji tidak layak, Busung lapar masih terjadi. Uang rakyat di korupsi sampai ratusan T, pungkasnya. Akun lainnya, Ed Ameranti, mempertanyakan hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Tak tanggung-tanggung, 100 triliun korupsi Bansos by Novel Baswedan. Sementara, 22 juta masyarakat kelaparan di eranya Pak Jokowi. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk pelaku KKN 100T ini? Tanyanya, Wajar jika korupsi dana Bansos bagi warga miskin terdampak COVID-19 memicu kemarahan publik. Apalagi duit tersebut diperoleh dari hutang negara. Tak heran, kata biadab menggema dan menjadi trending topic. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.